Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagaimana penggemar Love Story The Series Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru Mengenai alur cerita Love Story The Series Dimana ceritanya semakin membuat kita penasaran Pastinya ya kawan-kawan Nah di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Bagaimana Maudie yang sangat bersedih Atas kehilangan sepeda motor kesayangannya ya Itu semua disebabkan oleh Bapak Arga Yang terlalu posesif terhadap putri kesayangannya Pertama waktu itu memang Arga Dana Menginginkan sepeda motornya hilang Dari genggaman Maudie Karena seperti yang sudah kalian ketahui Bahwa Maudie sangat menyayangi Scoopy tersebut Dan pada akhirnya Arga Dana mempunyai ide Kalau sepeda motornya itu sudah tidak ada lagi Pastilah Maudie akan move on Dari semua yang berkaitan dengan Ken Nah kawan-kawan Nah apakah hal tersebut akan membuat Maudie move on Atau hal tersebut akan membuat Dirinya membenci ayahnya sendiri Nah kemungkinan terbesar memang Maudie sangat kecewa akan hal tersebut Namun apakah ia dapat membenci Bapak Arga Karena selama ini memang Maudie sudah cukup bersabar Atas sikap Bapaknya yang terlalu sangat membenci Ken Dan tidak mengizinkan dirinya bertemu dengan Ken Nah dengan kejadian ini Dimana Arga Dana menyuruh anak buahnya Untuk menenggelamkan motor kesayangan Maudie Dan pada akhirnya Maudie lah yang menerima Kesedihan tersebut Karena sudah sejak lama Ia sangat menyayangi motor Scoopinya Nah dimana-mana ia membawa Scoopy tersebut Dan hingga pada akhirnya sekarang Scoopy tersebut hilang tak berbekas Ya kawan-kawan Nah apakah Maudie akan tetap berdiam diri Dan meratapi kesedihan atas hal tersebut Nah memang kemungkinan terbesar Bapak Arga akan membelikan yang baru Untuk menggantikan motor Scoopy Maudie Namun apakah Maudie akan menerima Jika memang hal tersebut akan dilakukan Bapak Arga Agar mau di move on dari semua hal yang berkaitan dengan Ken Karena memang rencana Bapak Arga dan Mama Anita Yang memulai terlebih dahulu Mama Anita memberi ide kepada Arga Dana Untuk membeli motor baru Dimana motor baru tersebut Dibelinya dua buah Nah satu untuk Sidan Dan satu untuk Maudie Dan motor tersebut Sama hanya Warnanya saja yang berbeda ya kawan-kawan Nah apakah Maudie akan menerima motor Yang sama dengan Sidan Nah kemungkinan terbesar memang Maudie menerima Karena ia sudah Senang sekali Kemana-mana menggunakan motor Namun apakah Maudie akan sayang juga terhadap motor barutnya tersebut Karena seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Motor kesayangan yang linak itu adalah Pemberian dari Papa Wilan Dan akan dijaganya sampai Sampai Maudie menjaganya setiap saat Ya kawan-kawan Nah sebelum Mimin melanjutkan informasi terbaru Alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan dombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Karena ceritanya Semakin membuat kita penasaran Jadi jangan lupa Tonton video ini sampai dengan selesai Biar tidak terjadi Kesalahpahaman di antara kita Nah di sisi lain Ketika Ken dengan Papa Wilan Akan pergi Camping Atau Berburu Di hutan Pada waktu itu Ken dengan Papa Wilan Sudah bersiap-siap untuk pergi Nah mudah-mudahan saja Mama Dinda ikut Ken dengan Papa Wilan Yang akan pergi camping tersebut Dan mudah-mudahan saja Mama Dinda mengajak Maudie Yang sedang bersedih Meratapi Kehilangan Scoopy Kesayangannya ya kawan-kawan Nah jika saja memang Maudie ikut dalam Aktifitas tersebut Kemungkinan terbesar Memang Kesedihan yang dirasakan Maudie Akan sedikit terobati ya kawan-kawan Karena seperti yang sudah kalian ketahui Bahwa rencana Papa Wilan Dan Ken untuk camping Membuat pikiran lebih fresh lagi Karena memang permasalahan yang melanda Mereka membuat mereka Ingin menjernihkan pikiran Sehingga mereka Berniat untuk camping ya kawan-kawan Namun dibastikan Jika Maudie akan ikut Ken Ataupun Papa Wilan Pastilah akan dilarang oleh Papa Arga Karena seperti yang sudah kalian ketahui Bahwa Papa Arga masih sangat membenci Ken Dan tidak ingin Maudie bertemu dengan Ken Nah apakah Maudie akan pergi Dari rumah Untuk menghilangkan Kekecewaannya selama ini Namun kemungkinan terbesar Memang hal itu tidak akan terjadi Karena Maudie tidak ingin membuat Sisi rumah Cemas akan hal itu Karena pada waktu itu juga Om Arisma telah menasehati Maudie Supaya tidak terlalu kecewa Atas hal yang sudah terjadi ya kawan-kawan Namun kemungkinan Keimpian untuk pergi camping bersama itu hanyalah sebuah impian Namun meskipun hanya sebuah impian Namun Ken akan mengharapkan jika ia bisa kembali lagi bersama dengan Maudie Dan bisa melakukan aktivitas bersama-sama lagi termasuk camping yang akan dilakukan dengan Papa Wilan ya kawan-kawan Nah mudah-mudahan saja impian Ken ataupun Maudie untuk bisa bersama lagi akan segera tercapai Meskipun halangan dan rintangan yang mereka hadapi Mereka akan melaluinya dengan kekuatan cinta mereka ya kawan-kawan Karena setiap ujian yang ada pastilah ia atau mereka akan hadapi Nah pastinya akan semakin seru dan semakin menarik Dan membuat kita selalu penasaran dibuat alur ceritanya Jadi jangan lupa saksikan kelanjutan ceritanya ya kawan-kawan Nah jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan informasi terbaru Mimin mohon maaf Tetap jaga protokol kesehatan Mencuci tangan Memakai masker Dan menjauhi kermunan Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!